Sultan Johor Sultan Ibrahim hari ini selamat melafaz sumpah memegang jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara penuh adat istiadat di Istana Negara, di sini. Turut melafaz sumpah memegang jawatan ialah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263, khas, di Istana Negara, pada Oktober lepas bagi tempoh lima tahun bermula hari ini. Malaysia adalah sebuah daripada 43 negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan Raja berperlembagaan dan satu-satunya negara yang mengamalkan sistem penggiliran dalam kalangan sembilan Raja Melayu. Sultan Ibrahim, 65, dan Sultan Nazrin Shah, 67, melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan di hadapan Raja-Raja Melayu dari Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah, manakala Johor diwakili pemangku Sultan Johor, Pahang diwakili pemangku Raja Pahang, Perlis diwakili pemangku Raja Perlis. Kelantan diwakili tengku mahkota Kelantan, serta yang dipertua negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak selain dif-dif kenamaan yang mewakili badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Istiadat di Balairung seri itu diadakan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264, khas, yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Sultan Ibrahim turut menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan yang dipertuan Agong ke-17. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya membacakan kandungan surat perisytiharan itu dan bermulanya secara rasmi Sultan Ibrahim sebagai Ketua Utama Negara Baharu Malaysia berdasarkan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan. Pegawai agama istana Datuk Munir MD Saleh memanjatkan doa kehadrat Allah SWT memohon kesejahteraan ke atas yang dipertuan Agong serta seluruh rakyat dan negara ini. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah R. Iayatuddin Al-Mustafa Bilashah yang tamat tempoh pemerintahan sebagai yang dipertuan Agong ke-16 semalam selepas memegang tampuk pemerintahan negara sejak 31 Januari 2019. Sultan Ibrahim diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan merupakan putera sulung kepada almarhum Sultan Iskandar Sultan Ismail dan almarhumah N.C. Besar Halsom Abdullah. Seri Paduka Baginda mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam di Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggong Abdul Rahman, 1, juga di Johor Bahru. Pada 1968 hingga 1970, Sultan Ibrahim melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia sebelum meneruskan pelajaran menengah di English College, Maktab Sultan Abu Bakar. Dari 1971 hingga 1975 serta mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Bagi menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati, seri Paduka Baginda meneruskan pengajian di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan melengkapkan dua kursus, South Asian Strategic Studies dan International Law of the SEAS. Seri Paduka Baginda mula mendapat latihan ketenteraan di pusat latihan tentera darat, Pulada, di Kota Tinggi, Johor dan kemudian mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat, serta menjalani latihan air borne dan ranger untuk pegawai infanteri. Semangat ketenteraan yang tinggi dan tertanam dalam jiwa Sultan Ibrahim mendorong seri Paduka Baginda meneruskan latihan American Special Fortress dan Pathfinder dan Sultan Ibrahim telah membuat 19 terjunan payung terjun, 8 daripadanya pada waktu malam. Sultan Ibrahim kemudian dipilih dan ditoliahkan sayap, seterusnya mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando selain turut ditoliahkan sebagai anggota pasukan sil, tentera darat, laut dan udara. Sebelum ditoliahkan sebagai ahli kehormat komando pasukan khusus, Kopassus, Indonesia, seri Paduka Baginda telah melakukan beberapa penerjunan di Bandung, Indonesia. Bersama tentera udara di Raja Malaysia, TUD, Sultan Ibrahim telah menjalani latihan juruterbang helikopter dan dikurniakan serta menerima sayap pada 26 April 1982 daripada almarhum Sultan Iskandar. Selain itu, seri Paduka Baginda turut menjalani latihan tentera laut di Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM, di Lumut, Perak, sekaligus melengkapkan seri Paduka Baginda sebagai pegawai tentera darat, laut dan udara yang berkemahiran. Sultan Ibrahim pernah berhikmat dengan Kerajaan Negeri Johor dan ditempatkan di pelbagai jabatan bagi mempelajari aspek-aspek pengurusan serta pentadbiran negeri. Seri Paduka Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981. Pada 25 April 1984 hingga 25 April 1989, seri Paduka Baginda dilantik sebagai pemangku Raja Johor semasa almarhum Sultan Iskandar diangkat sebagai yang dipertuan Agong Kelapan. Sultan Ibrahim dimasyurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 selepas kemangkatan almarhum Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Ma'k 2015. Pada 22 Sept 1982, seri Paduka Baginda mendirikan rumah tangga bersama Permaisuri Johor Raja Zarit Sofiah dan dikurniakan lima putera dan seorang puteri yaitu pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail, Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah, Tunku Temenggong Johor Tunku Idris Iskandar, Tunku Laksamana Johor almarhum Tunku Abdul Jalil, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar. Sultan Ibrahim, yang juga kakanda Tunku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merupakan seorang yang meminati pelbagai jenis masakan dan pandai memasak. Seri Paduka Baginda juga mempunyai banyak kemahiran, terutama dalam permotoran dan aktiviti air. Sifat Sultan Ibrahim yang suka mendekati rakyat mendorong seri Paduka Baginda mengilhamkan program Kembara Mahkota Johor sejak menjadi Tunku Mahkota Johor lagi. Ketika berlaku bencana terutama banjir, seri Paduka Baginda juga antara yang terawal turun padang untuk melihat sendiri situasi sebenar, serta mengambil berat terhadap kesulitan yang melanda rakyat Johor. Sultan Ibrahim turut lantang bersuara berkenaan isu-isu seperti kebersihan dan alam sekitar, dan sering menghulurkan bantuan kotak makanan dan kampit beras kepada golongan miskin karena prihatin dengan peningkatan kos sara hidup yang meresahkan rakyat. Dalam menyantuni rakyat jelata, seri Paduka Baginda juga dilihat sering singgah di gerai dan kedai makan di setiap daerah di Johor. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah hari ini mengangkat sumpah jawatan untuk kali ketiga sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong, peranan yang telah dilaksanakan Baginda dengan cemerlang sejak 2016. Pada mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-263, khas, Oktober lepas, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17, manakala Sultan Nazrin Shah telah dilantik semula sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong untuk tempoh lima tahun mulai 31 Januari. Kedua-dua Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah mengangkat sumpah dan menandatangani surat cara memegang jawatan di Istana Negara hari ini, menandakan dedikasi mereka yang tidak berbelah bahagi dalam berkhidmat untuk negara. Sultan Nazrin Shah telah melaksanakan tanggung jawab sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong dengan penuh dedikasi dan pelantikan semula kejawatan itu adalah bukti jelas terhadap prestasi cemerlang Baginda. Baginda pernah berkhidmat sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong apabila Sultan Muhammad F. menaiki tahta sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15 pada 2016 dan kemudiannya mengekalkan peranan itu semasa Al-Sultan Abdullah R. Iayatuddin Al-Mustafa Bilashah dari Pahang. Memerintah sebagai yang di-Pertuan Agong ke-16 pada tahun 2019 menyerlahkan lagi sumbangannya yang tidak ternilai kepada institusi diraja. Sultan Nazrin Shah diputerakan pada 27 November 1956 di Georgotoun, Pulau Pinang. Baginda dimasyurkan sebagai Raja Muda Perak pada pada 15 April 1987. Susulan kemangkatan ayahandanya Sultan Azlan Muhibuddin Shah pada 28 Mei 2014, Dewan Negara Perak telah mencapai kata sepakat memilih Baginda sebagai Sultan Perak ke-35 dengan gelaran Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Selain melaksanakan tanggung jawab perlembagaan di Malaysia, Sultan Nazrin Shah turut mengambil tanggung jawab sebagai pengerusi bersama Panel Keuangan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015 hingga 2016. Baginda juga pernah memainkan peranan sebagai duta khas Malaysia ke dialog antara agama dan antara kebudayaan di Persidangan Perikatan Tamadun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNAOK. Dalam negara, Baginda merupakan Chancellor Universiti Malaya. Baginda juga adalah kolonel yang dipertua Regimen Jurutera di Raja Tentera Darat dan kolonel yang dipertua Kor Kesehatan di Raja Angkatan Tentera Malaysia. Sultan Nazrin Shah juga merupakan Fellow Kehormat Worcester College, Universiti Oxford serta Magdalene College dan ST Edmundes College, Universiti Cambridge. Baginda juga adalah ahli pemegang amanah Pusat Pengajian Islam Universiti Oxford, Fellow Diraja Institusi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia, Fellow Diraja Institut Kajian Strategi dan Hubungan Antarabangsa Malaysia, Fellow Diraja Institut Keselamatan Awam Malaysia, dan Penaung Diraja Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri Malaysia, Penaung Diraja. Sebelum ini Duta Keuangan, Pusat Keuangan Islam Antarabangsa Malaysia, MIF. Pendidikan awal Baginda bermula di Sekolah Jalan Kuantan, Kuala Lumpur sebelum Baginda menyambung pendidikan di Sekolah ST, John, Kuala Lumpur, dan seterusnya berangkat ke United Kingdom untuk meneruskan pengajian di Delay School, Cambridge. Sultan Nazrin Shah kemudian memperoleh ijazah sarjana muda sastra dalam bidang falsafah, politik dan ekonomi dari Universiti Oxford, diikuti dengan ijazah doktor falsafah dalam bidang politik ekonomi dan kerajaan dari Universiti Harvard. Baginda diijabkabulkan dengan Tuanku Zara Salim pada 17 Mei 2007 dan dikurniakan seorang putera, Raja Azlan Muzaffarsah dan seorang puteri Raja Nazira Safiyah.